Cara menyelesaikan soal bentuk 9 pangkat X plus 2 sama dengan 27 Berapakah nilai X? Kalau ada soal bentuk seperti ini Maka langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah Bilangan pokoknya Jadi kalau kita mencari X X itu terletak sebagai bilangan eksponen atau bilangan pangkat Maka penyelesaiannya langkah pertama adalah Bilangan pokok harus kita samakan Di sini kita lihat angka 9 dan 27 Atau bilangan 9 dan 27 Maka 9 dan 27 Bilangan pokoknya kita samakan Yaitu 9 dibuat 3 pangkat 2 27 juga sama 3 pangkat 3 9 jadi 3 pangkat 2 Kita pangkatkan lagi X plus 2 Setelah itu Setelah itu Pangkat kita pangkatkan Maka Penyelesaiannya adalah Perkalian bilangan pangkat Sehingga bisa kita tulis 3 kali 2 3 pangkat 2 kali X plus 2 Sama dengan 3 pangkat 3 Karena bilangan pokoknya sama Maka bisa kita ambil kesimpulan Bilangan eksponen sebelah kiri harus sama dengan Bilangan eksponen sebelah kanan Sehingga bisa kita tulis 2 kali X plus 2 Hasilnya harus sama dengan 3 Ini dikalikan Sehingga 2 X plus 4 Sama dengan 3 Jadi 2 X sama dengan 3 Min 4 Sama dengan Min 1 Sehingga X sama dengan Min setengah Ini jawabannya Nah sekarang kalau bentuknya Bentuk akar seperti ini Akar 3 dari 27 pangkat X plus 5 Sama dengan 81 Kalau ada soal seperti ini Bisa kita ubah dulu Bilangan akarnya kita hilangkan Kita ingat Akar Kalau kita hilangkan berarti 27 pangkat X plus 5 Per 3 Kemudian 81 Tetap saya tulis 81 Ingat tadi Ditanyakan di eksponen Maka bilangan pokoknya harus sama 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3 Kita pangkatkan lagi X plus 5 Per 3 Sama dengan 81 Kita tulis 3 pangkat 4 Pangkat dipangkatkan Maka pangkatnya jadi kali Sehingga Kita tulis 3 3 kali X plus 5 Per 3 Sama dengan 3 pangkat 4 Ingat ini sudah sama Kita coret 3 kali Dalam kurung Maka ini bisa kita tulis Coret-coret ya Kita tulis X plus 5 Sama dengan 4 Jadi X sama dengan 4 Dikurangi 5 Sama dengan Min 1 Ini adalah jawaban untuk Nilai X Sekarang kita Mencari nilai X Tapi X disini Letaknya Sebagai Bilangan pokok Sebagai contoh X plus 5 Pangkat 4 Sama dengan 16 Jadi X nya di bawah ya Yang diketahui adalah Bilangan eksponennya Sudah diketahui Sekarang untuk Menyelesaikan seperti ini Saya ulangi lagi Kalau kita Mencari nilai X X letaknya Sebagai Bilangan Pokok Di bawah Maksud saya ya Maka Sarat utama Adalah Bilangan pokok Bilangan pangkat Harus kita samakan Kita lihat disini X plus 5 Pangkat 4 Sama dengan 16 Maka Bilangan pangkatnya Harus kita samakan X plus 5 Pangkat 4 Ini harus dibuat Pangkat 4 Bilangannya harus sama Pangkatnya harus sama 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 Kita lihat Bilangan Pangkatnya sudah sama Bisa kita coret Sehingga tinggal kita tulis Bilangan pokok Harus sama dengan Bilangan pokok Sehingga kita tulis X plus 5 Harus sama dengan 2 Jadi X sama dengan 2 Min 5 Sama dengan 3 Inilah jawaban Untuk soal Seperti ini Sekarang Kita Cari contoh yang lain Kalau yang belum paham Disini kita Mencari nilai X Bilangan pokoknya adalah 2 X Min 3 Pangkat 5 Sama dengan 32 Berapakah nilai X nya Ingat Bilangan pangkat Harus kita samakan Pangkat 5 Maka disini juga harus Dibuat Bilangan pangkat 5 Kita Ketahui Berapa pangkat 5 Hasilnya 32 Maka Bilangan pokoknya disini Adalah 2 Sehingga Pangkat Sama dengan pangkat Kita coret Kita tulis 2 X Min 3 Sama dengan 2 2 X Sama dengan 2 Ini min 3 Kita pilih ruas Jadi plus 3 Sama dengan 5 Jadi Nilai X Adalah 5 Dibagi 2 Atau Bisa kita Sederakan 2 Setengah Ini adalah Penyelesaian Untuk Bilangan Pangkat Mencari X Yang terletak Pada Bilangan Pokok Mudah kan Kita tidak Mengalami Kesulitan Asal kita Sering latihan Sekarang Kita Menyelesaikan Nilai X Menyelesaikan Persamaan Bilangan Eksponen Kita Ulangi lagi Pengertian Pengertian Yang Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Jika Yang Ditanyakan Itu X Sebagai Eksponen Maka Sarannya Bilangan Pokok Harus Kita Samakan Jika 3X Min 2 Ini Sebagai Bilangan Eksponen Maka Bilangan Pokoknya Nanti Kita Samakan Maka Kita Bisa Menulis 2 Pangkat 3X Min 2 Bilangan Pokok Harus Kita Samakan 1 2 8 Itu Sama Dengan 2 Pangkat 7 Setelah Itu Bilangan Pokok Sudah Sama Bisa Kita Tulis 3 X Min 2 Harus Sama Dengan 7 3X Sama Dengan 7 Plus 2 Sama Dengan 9 Jadi X Sama Dengan 9 Per 3 Diperoleh 3 Ini Adalah Hasil Dari Persamaan Bentuk Ini Sekarang Kalau Bentuk Yang B Perbedaannya Disini Ada Penyebut Maka Tidak Usah Bingung Bilangan Pokoknya Disamakan Dulu Jadi 16 Itu 2 Pangkat 4 Kita Pangkatkan Lagi X Plus 5 Sama Dengan 64 Berarti 2 Pangkat 6 Kita Ingat Pangkat Disini Sebagai Penyebut Maka Kita Naikkan Jadi 2 Pangkat Min 6 Disini Kita Tulis Seperti Semula 2 Ingat Pangkat Dipangkatkan Berarti Pangkatnya Dikalikan Kita Tulis 4 Kali X Plus 5 Lagi-lagi Bilangan Pokok Sudah Sama Kita Coret Sehingga Kita Tulis 4 Kali X 4 X Ini Juga Dikalikan Plus 20 Sama Dengan Min 6 Jadi 4 X Sama Dengan Min 6 Min 20 Sama Dengan Min 26 X Sama Dengan Min 26 Per 4 Kita Sederhanakan Jadi Min 13 Per 2 Sama Dengan Min 6 Sepertiga Ini Jawabannya Sekarang Untuk Yang C Kalau Bilangan Pokoknya 1 Ingat Bilangan Pokok Harus Kita Samakan Jadi 7 Pangkat 3 X Min 6 Harus Sama Dengan 1 1 Itu Kalau Bilangan Pokoknya Kita Buat 7 Maka 1 Itu Bisa Kita Tulis 7 Pangkat 0 Ingat Bilangan Kalau Dipangkatkan 0 Hacenya 1 Kecuali 0 Pangkat 0 Tak boleh 0 Pangkat 0 Tak Ter Definisi Jadi Bilangan 7 Pangkat 0 Sama Dengan 1 Ini Kita Coret Karena Sama Sehingga Bisa Kita Tulis 3 X Min 6 Harus Sama Dengan 0 3 X Sama Dengan 0 Plus 6 Sama Dengan 6 Jadi X Sama Dengan 6 Dibagi 3 Sama Dengan 2 Ini Adalah Hasilnya Bisa Dipahamikan Tidak Begitu Sulit Ini Ada Soal Soal Yang Biasa Kita Cermati Kalau Kalian Modalnya Ada Teliti Insya Allah Bisa Kita Lanjut Pada Soal Soal Latihan Silahkan Soal Soal Latihan Kamu Kerjakan Tidak 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 Nilai Tidak